Intro Kalau kita berada di sebuah pengadilan di dunia Katakanlah saya ini status saya sebagai terdakwa Di sebuah pengadilan Semua opini terbentuk Yang mengatakan bahwa Edi Natar itu orang bersalah Padahal sesungguhnya saya tidak bersalah Tetapi sudah tidak bisa lagi saya meyakinkan orang Karena semua opini itu terbentuk bahwa Edi Natar itu orang bersalah Apa yang paling saya butuhkan pada saat itu Saksi ada orang yang bersaksi Bahwa Edi Natar tidak bersalah Itu sangat saya butuhkan Kalau perlu saya bayar Kalau perlu harta saya, saya habiskan Untuk mengharapkan saksi Tolonglah kau bersaksi Kau yang tahu Kira-kira seperti itu Hari ini, subuh ini Allah mengatakan Kita ini disaksikan malaikat Yang suatu saat nanti Kita butuhkan di pengadilan Allah Pengadilan dunia saja kita butuh saksi Masa pengadilan Allah kita tidak butuh saksi Dan saksi itu sudah Allah bocorkan Salah satu yang menyaksikan Salah satu yang menyaksikan nanti apa? Malaikat Bahkan saya sering katakan juga Di dalam surat Yasin 65 terdikatakan Al-Yaumana timu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun Pada hari ini kata Allah Kami kunci mulut mereka Maka berkatalah tangan mereka kepada kami Dan menjadi saksilah kaki mereka kepada kami Atas apa yang dia lakukan di masa lalu Coba Allah siapkan lagi dua untuk menjadi saksi Karena mulut ini besok akan dikunci Tangan inilah yang bersaksi Tangan ini akan berkata Ya Allah benar Akulah yang mengangkat tangan Seraya dia mengucapkan Allahu Akbar Kaki ini pun berebut menjadi saksi Benar ya Allah Akulah yang melangkahkan kaki menuju ke masjid ini Bersama-sama ketua lembaga adat Melayu Riau Bersama-sama ustaz kondang kita Ustaz Zul Henry Rais Bersama dengan ustaz Zul Hurdi Domo Beserta yang lain tokoh masyarakat Aku bersaksi bahwa betul PT Gubernur itu melangkahkan kaki menuju ke masjid Artinya Tiga yang kita siapkan saksi ini Menghadapi pengadilan Allah Kita sedang menyiapkan tiga saksi untuk pengadilan Allah Malaikat yang menyaksikan kita Tangan kita kita siapkan untuk sebagai saksi Kaki kita kita siapkan untuk sebagai saksi Karena nanti kita berhadapan dengan sebuah pengadilan yang bukan main-main Ini bukan pengadilan main-main Kalau pengadilan disini bisa direkayasa itu Bisa dibayar disana bisa dibayar disini Pengadilan besok Tidak ada yang bisa merekayasa Istri tidak bisa menolong kita Kita pun tidak bisa menolong istri Ustaz Tidak bisa menolong kita Kita pun tidak bisa menolong ustaz Karena sudah Allah jelaskan Artinya Secara jelas Allah berikan bocoran Kau siapkan tiga saksi itu sebelum aku menjemput ajalmu Ini Allah mengatakan Pesan yang Allah sampaikan Siapkan saksi yang terbaik Sebelum besok aku memanggil kau Siapkan malaikat menjadi saksimu Siapkan tanganmu untuk menjadi saksi Karena mulutmu kupuji Siapkan kakimu Karena besok mulutmu kupuji Tidak-kira seperti itu Terus kita akan bermain-main Sementara kita tidak tahu Kapan berakhir kehidupan ini Apakah besok itu masih ada Tidak tahu Inilah sebenarnya Kenapa saya ingin menyampaikan ini Di dalam berbagai kesempatan Untuk mengingatkan diri saya Anak saya Istri saya Keluarga saya Rakyat saya Karena besok akan ditutup Pertanyaan jawabannya Jadi kalau saya selalu mengatakan ini Tidak ada motif lain Tidak ada kepentingan saya bagi yang lain Kepentingan saya adalah Untuk nanti berhadapan dengan pengadilan Allah Sedangkan pengadilan dunia saja Kita perlu menyiapkan diri Apalagi pengadilan Allah Sungguh kita Begitu Menjadi orang yang merugi Kalau sudah Allah bocorkan Bahwa kita bisa mempersiapkan saksi-saksi Sebentar kita masih diberikan kehidupan di dunia Terus saksi itu tidak kita siapkan Allah ya Allah ya Ya nurul kalbi ya Allah Ya Ya Lawir kunubara Lawir kunubara Ya nurul kalbi Amma